selamat menikmati nah saya akan melanjutkan bypass FRP pada Samsung C3 Pro yang kemarin sudah saya hard reset nah ini bisa dilihat SMC 330G ini yang kemarin sudah saya hard reset C3 Pro langsung kita tekan anak panah ke kanan ini kita centang semua ini lalu kita berikut pindahkan data lama kita lewati saja lalu kita tekan berikutnya nah saya disini sudah memakai hotspot HP untuk jaringan wifi nya sudah saya hubungkan nah kenapa saya memilih hotspot HP sebagai jaringan internet nya karena pada tutorial maksud saya pada saat kita eksekusi bypass FRP J3 Pro kita memerlukan jaringan internet yang kurang cepat kita butuh jaringan internet yang kurang cepat supaya nanti kita bisa mendapat celah untuk ya itu untuk bypass FRP nya itu nah celah apa yang saya maksud agar-agar harus menyimak video tutorial ini sampai akhir oke oh ya kita juga perlu SIM card kita juga perlu SIM card SIM tray SIM card nya harus yang sudah di pin bagaimana cara pin SIM card sudah saya jelaskan pada video tutorial sebelumnya oke sebelum kita bypass FRP cari posisi yang menurut agan-agar enak sambil cari posisi yang enak atau PW posisi W enak sebaiknya restart HP dulu ini sudah selesai restart kita tekan anak panah lagi kita centang lagi tekan berikut kita tunggu kita masih memakai oh ini kita lewati dulu kita tekan berikut nah saya masih terhubung di jaringan wifi LinkedIn oke dia memperiksa update nah pada saat memperiksa update seperti itu harusnya kita memasukkan SIM card nya itu nanti saya lakukan pelan-pelan ini saya perlihatkan dulu seperti kemarin ya ini saya mengulang seperti kemarin bagaimana ciri-ciri terkunci FRP nya ya seperti kemarin itu dia sedang memeriksa info nah seperti ini ini sudah tadi itu sudah positif sebenarnya sudah positif terkunci FRP oke langsung kita lakukan kita tekan berikutnya lalu langsung kita masukkan SIM card nya pada saat ada tulisan memperiksa update nah dia akan muncul masukkan pin kartu SIM seperti ini lalu kita copot aduh aduh ini kurang cepat ternyata aduh kita kembali kita kembali nah kita kembali pada pilih jaringan wifi seperti ini kita kita ganti kita ganti dulu kita pakai wifi all tutorial coba kita coba ke jaringan wifi yang lebih cepat langsung kita tekan berikutnya kita masukkan langsung kita masukkan muncul seperti ini kita lepaskan nah itu nah itu seperti aduh lolos meneh aduh ya seperti ini kita harus cepat-cepatan sama hp ya harus kecepatan tangan lah ini kita tekan berikutnya langsung kita masukkan lagi nah muncul seperti ini kita cabut kita walah alah aduh ini masih susah kita coba ganti jaringan ke jaringan wifi hotspot hp kita sambungkan sebentar dia sedang memeriksa koneksi internet bisa berikutnya langsung kita masukkan memeriksa update nah dia masuk ke kartu pin kartu sim kita aduh kita langsung kita langsung copot saja gak muncul ya tadi gambar gembok yang di pinggir seperti tadi itu kita lakukan pelan-pelan kita masukkan kita berikutnya nah muncul pin kartu sim seperti ini kita lepas kartu sim langsung kita cabut muncul oke langsung kita tekan tombol nah sama tombol itu yang ada di pojok kanan atas oke apabila sudah seperti ini artinya berhasil kita masuk browser langsung kita oh belum masuk browser kita ke pencarian finder nah sudah masuk pencarian finder seperti ini kita ketik pengaturan nah ini pengaturan sudah ketemu kita masuk setelan seperti ini lalu kita ke pengaman terlebih dahulu keamanan lainnya aplikasi admin perangkat nah ini temukan perangkat saya kita non aktifkan oke kita non aktifkan kita kembali oh ini belum saya kembali ini masih kurang saya kembali lagi nah ke setelan seperti ini lalu kita cari aplikasi kita scroll ke bawah kita cari layanan google play nah ini layanan google play kita tekan lalu kita non aktifkan terlebih dahulu kita non aktifkan mengapa saya melakukan langkah ini terlebih dahulu nanti saya alesannya saya jelaskan nanti aja kita ke panduan pengguna ya tadi di setelan lalu kita masuk seperti ini kita ketik vn room net slash bypass oke kita tunggu dia masuk website vn room dot net bypass nah apabila sudah muncul seperti ini kita cari ini atau kita download frp vn room apk kita tekan saja frp vn room kita tunggu ini mungkin jaringannya agak down ini mungkin jaringannya agak lama oke ada tulisan unduh file kita izinkan unduh kita unduh nah itu sudah tulisan mulai mengunduh kita tunggu sebenarnya gak usah ditunggu ini sudah selesai diunduh kita tekan garis 3 di pojok bawah kita ke unduhan lalu langsung kita install kita install nah teknisi 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 lain mungkin butuh 2 apk atau mungkin 2 maksud saya butuh 2 file tapi pada tutorial kita ini ketuk selesai pada tutorial kita hanya butuh 1 file yaitu frp vn room selesai di install kita ketuk selesai tadi langsung kita kembali waduh ini keberapasan kembali kita ke akun pencadangan kita pilih akun lalu kita tambah akun kita masuk ke google tunggu sebentar lalu kita masukkan email yang valid email yang masih bisa digunakan pada step ini agar-agar harus wajib punya ya wajib punya atau wajib menyediakan email yang bisa digunakan email yang agar-agar tidak lupa passwordnya kita saya masukkan ini lalu kita berikutnya masukkan kata sandi oke selesai berikutnya selamat datang saya setuju memeriksa info nah apabila sudah ini artinya sudah berhasil ditambahkan ya nanti ada ada yang lebih jelas lagi nanti apabila muncul error kita tekan di tengah kita ketuk kembali dari akun ini kita ketuk kembali masuk aplikasi lagi kita aktifkan layanan google play yang tadi kita non aktifkan kita aktifkan apabila sudah aktif seperti ini langsung saja kita restart hp nya kita tekan mulai lagi oke dia sedang restart oke kita tunggu proses restart nya saya jelaskan sekali lagi mengapa tadi kita butuh jaringan wifi yang kurang cepat yaitu karena kita harus punya celah saat harus menekan gembok tadi itu jadinya kita tidak kalah cepat sama jaringan wifi nya jaringan internet nya oke ini sudah tampilan ayo lagi kita ayo lalu kita tekan seperti tadi kita centang seperti tadi kita berikut kita tunggu ini seperti tadi juga lewati saja kita tekan berikutnya nah ini kan sudah terhubung ke old tutorial karena wifi yang kurang cepat tadi sudah saya non aktifkan hotspot hp tadi sudah saya non aktifkan oke dia memeliksa update memeliksa update nya ini cukup lama ya jadinya saya percepat wajib videonya nah ini ini kan lebih jelas akun ditambahkan akun yang tadi sudah saya masukkan tadi itu yang akan-akan harus punya itu wajib punya itu ini sudah tadi sudah jelas sudah ditambahkan artinya kita sudah berhasil bypass frp pilih backup jangan kita jangan pulihkan saja supaya cepat lindungi ponsel anda kita pilih jangan sekarang kita lewati saja kita tunggu kok lama ya ini oh ini ini sudah tunggu sebentar asisten akan segera membantu anda tunggu sebentar masuk ke layanan google kita scroll ke bawah kita pilih setuju sedikit sentuhan sentuhan akhir kita tunggu masuk ke samsung akun kita lewati karena api ini gak ada samsung akunnya kita lewati kita ketuk selesai kita tunggu dia habis ini masuk ke menu nah ini tanda-tanda nah ini kita sudah berhasil sip josh mantul mantul ini sudah masuk menu menu oh ini menunya di bawah maklum saya gak pernah pegang oppo eh samsung nah ini jika muncul error frp frp vn room itu kita masuk ke pengaturan kita ke pengaturan kita pilih aplikasi masuk aplikasi nah nah itu nah ini muncul error seperti ini kita ketuk ini aplikasi bypass frp kita hapus instalan kita oke hapus instalan nah ini sudah 100% nanti tidak ada nah kita sudah berhasil kita 100% tidak ada error seperti tadi error tutup aplikasi atau apa tadi kita kembali oke terima kasih sampai jumpa di video tutorial selanjutnya